Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ya kali ini aku akan membongkar mesin Nanti kita belah Ini mesin motor GL Pro Ya karena ini motor sudah dibiarkan Tidak dipakai Karena sudah banyak kerusakan Kata pemilik ini perselahnya Tidak mau balik Jadi saat mesin hidup Ini mesinnya bunyi krek 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 Ya nanti kita Bongkar bagian magnet Dan kemudian silinder head Block piston kemudian bagian kopling Dan kita belah mesinnya Ya juga ini bautnya Sudah tidak ada Ini nanti kita cek saja Ini baut ini silinder head Ini yang 4 sudah tidak ada Ya nanti kita cek Ini bautnya patah Atau mungkin doll Kita cek Dan ini juga tidak ada bautnya Ya kata pemilik ini juga Mesinnya berjuara kasar Di bagian silinder head Dan nanti kita cek Ya sekarang kita lepas bagian Magnet dahulu Dan ini bautnya sudah Dan ini bautnya sudah Tidak ada ini Dan bautnya juga Bervariasi Ini ada Baut yang pakai L Ada yang baut pakai 8T Ya langsung saja kita lepas Dan ini olinya Sudah saya tap Tidak ada ini 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 Sampai jumpa ini ya kita lepas baut magnet ini pakai kunci 14 kemudian kita lepas selanjutnya kita lepas ini magnetnya kita lepas ini magnetnya pakai tracker ini pakai GL Pro ini sudah terlepas kita lepas baut menutup gigi timing ini bautnya pakai kunci 10 terlepas ya ini sudah top ini spinnya lurus ke atas dan ini titiknya juga lurus ke atas kita lepas ini baut gigi timing pakai kunci 10 klik 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 ini rantai ketengnya sudah terlepas selanjutnya kita lepas ini mur 12 yang di atas dan ini empat bautnya sudah tidak ada dan nanti kita cek saja kita lepas ini empat baut ya ini sudah terlepas dan ini tembarnya sudah haus ya ini ya ini juga mengibatkan bunyi mericik karena ini sudah haus dan ini nongan asnya ya ini nongan as juga sudah haus karena mungkin sudah pernah telat oli selanjutnya kita lepas ini cylinder head dan ini bautnya sudah tidak ada kita tinggal melepas wah ini sih ngeremuk deh bro nah ini ya ini ini kemasukan apa ini ini kemasukan besi ya ini nah ini klubnya juga bengkok ini klubnya bengkok ya jadi ini klubnya bengkok karena terganjal ini besi yang tadi ya ini ya ini ya ini cylinder headnya ini sepertinya sudah pernah klubnya patah dan menganjal disini ya karena ini gerung disini ini membokas kita lepas ini tensioner kita lepas ini blok piston bloknya sudah paret ini sudah pernah sering gancet kita lepas ini kita lepas ini kancing pistonnya ya ini pistolnya ini sudah paret selanjutnya kita bongar bagian kopling oh my god oh my god yo kita lepas ini pak hoffling ini sudah terlepas kita lepas ini bautnya ini satu sudah tidak ada bautnya biasanya bautnya tidak kita lepas ini mud baut kita lepas ini kita lepas ini fair ya selanjutnya kita lepas murkopling dan ini murkerasnya kita lepas ini kita lepas ini kita lepas ini kita lepas ini penutup gigi pompoli ini bautnya ya ini gigi pompoli kita lepas ini kita lepas ini ya jadi saya melepas ini pompoli nya dan nanti kita bersihkan semuanya ini masing-masing ini masing-masing kita lepas ini bautnya ini ya ini nanti kita bersihkan kita lepas ini ini baut kerangkas selanjutnya kita lepas baut kita balik kita lepas ini bautnya kita lepas ini bautnya apa sih belum oh 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 ya ini ya ini sudah terlepas selanjutnya kita belah ini ini perselahnya patah ya ini ya ini ya ini ya ini ini masih bagus ini belum kotak ya ini ya ini ya ini itu ya ini ya ini ya ini ini karbonnya masih bagus selamat menikmati 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 selamat menikmati